Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah, jadi sekarang itu dia naik lagi kembali ngebut, ngegas di perdagangan kemarin itu di tanggal 20 bulan 5 ya. Berarti perdagangan kemarin itu sampai di level 2.444.2449.51 gitu. Jadi, nyundul gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang perlu kita cermati bahwa harga emas itu ya memang bisa dipengaruhi atas beberapa event yang ada. Bukan event, nah peristiwa-peristiwa yang belakangan ini terjadi sebenarnya di minggu ini. Seperti itu, Mas Darien. Oke, oke. Jadi, sebetulnya kalau di albis secara parsial, di seminggu terakhir aja, kalau nggak salah udah hampir 3,54% ya udah dikenaikannya ya? Betul. Acara point to point ya? Iya, iya. Betul. Kalau untuk harganya bertama nggak kira-kira selama sebulan kebelakang ini? Bagaimana, Mas Darien? Untuk harganya kira-kira bertambah nggak secara prosentase di satu bulan kebelakang ini, Mas Darien? Kalau lihat dari satu bulan, jadi cenderung nggak pergi kemana-mana. Karena kita kan pada tanggal 20-an yang lalu, kita berada di level tertinggi sebelumnya ini. Betul, betul. Karena ada harga di sini sebenarnya kayak kembali menyentuh level tertinggi yang kemarin itu cuma sebagai uji coba. Sekarang benar-benar harganya nempel gitu. Jadi, harga itu sebenarnya seharus kita tahu bahwa harga itu sebenarnya ada 4 pergerakan dalam satu waktu yang kita lihat. Yaitu harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi yang terjadi, dan harga yang terendah yang terjadi pada periode tersebut. Nah, kalau kita ngikutin dengan harga tertinggi, maka sebenarnya harga kisaran tertinggi pada saat ini itu sudah sempat diuji di 12 April lalu. Tapi, nggak ditutup di level tertinggi itu. Nah, di tanggal kemarin di 20 Mei itu memang harganya menyentuh di level itu dan dia berhenti ditutup di level tersebut. Jadi, bagi orang-orang yang dagang atau yang biasanya mengandalkan prinsip analisa teknikal, antara harga yang terjadi dengan ditutup sama cuma nyentuh itu dua hal yang berbeda. Kira-kira gitu penjelasannya. Baik, baik. Kalau secara makro, ini berpengaruh ke laju inflasi inti tahunan nggak kira-kira masanya? Saya mungkin outlooknya agak beda nih untuk yang kali ini ya. Karena ada dua yang kita lihat. Yang pertama itu kalau ngikutin berita, Raja Salman di 19 Mei kemarin itu jatuh sakit ya, alami demam. Nah, ini kan melihat ada sesuatu ketidakstabilan, disitu takut-takut. Ada sesuatu yang terjadi, kan pasti kita begitu lah ya namanya. Lalu juga kalau kita ngikutin itu ada Presiden Iran yang tewas ya. Akibat kecelakaan helikopter itu tuh. Nah, dua ini kan berdekatan gitu. Dan ini kan bicara mengenai produksi minyak juga disana. Takutnya ada perbedaan keputusan dengan yang baru, ada ketidakstabilan, ini lainnya. Ya, jangan lupa bahwa ini emas itu sebenarnya komoditi juga. Nah, ini juga akan, takutnya akan terjadi inflasi dan lain sebagainya akibat hal seperti ini. Itulah yang akhirnya membuat harga emas itu punya dua poin alasan untuk naik. Lalu ditambah lagi yang ketiga, kalau perhatikan itu adalah ada uji coba untuk dedolarisasi menggunakan BRICS. Itu sudah 80, saya kalau tadi sayang sekali saya di jalan ya, oh 800 ribu triliun rupiah itu sudah terjadi dengan menggunakan BRICS ya, tanpa menggunakan dolar. Artinya disini kan dolar kehilangan fungsinya sebagai alat tukar utama karena ada 800 ribu triliun rupiah yang sudah terutilize atau digunakan tanpa melibatkan dolar itu sendiri. Nah, ini kan ada khawatir bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika pada saat ini yang katanya mau menurunkan suku bunga, itu mesti mikir dua kali nih disini. Kenapa? Karena berarti ada dolar yang tidak terpakai. Kalau dolar yang tidak terpakai, apa dampaknya? Dampaknya adalah dolar yang banyak. Dikala Amerika mau menurunkan suku bunga, ini nggak matching dengan jumlah dolar beredar. Dolar beredar yang banyak itu namanya inflasi. Gitu. Jadi kelas makroekonomi nih. Jadi berarti nih bahasanya nih. Makanya mendingan pulang cepat ke rumah deh, jadi ngomongnya santai deh Mas Rian. Oke, kita ambil sisi lain ya dari sudut pandang di elaborasi sisi pertama ini, karena bahasan kita masih dengan emas naik. Baik Mas Rian, tadi di awal sudah disampaikan tentang elaborasi singkat, apa penyebabnya, kemudian juga harga perkabangan terkini dari emas dunia yang bergerak naik pada perdagangan di hari ini. Bahkan mungkin juga ini menjadi sebuah hal yang, patutkah menjadi sebuah perhatian sebagai kebentuk kewaspadaan atau bagaimana Mas Rian? Secara, bukan global ya, secara lokal Indonesia lah dalam artian untuk investasinya. Ya, satu hal yang mau saya coba catat di sesi kedua ini adalah kita perlu tahu bahwa emas itu akhirnya sebagai hedging. Karena namanya adalah lindung nilai gitu ya. Kita bagaimana melihat bahwa dalam keadaan yang tidak bagus, maka si emas ini akan yang mendapatkan nilai yang bagus. Gitu, artinya kalau kenaikan emas yang begitu cepat, itu akan memberikan suatu ciri bahwa adanya kondisi yang tidak menentu. Sehingga justru kadang kalau kita melihat dari aspek ini, maka sebenarnya kenaikan harga emas yang begitu cepat itu adalah sinyal hati-hati buat kita. Ya, jadi kita ambil poin ini dulu lah ya, biar kita tahu apakah saat membeli dan menjual. Jadi, kalau kita bicara mengenai hedging sendiri dari yang namanya emas, maka dengan adanya kenaikan pada saat ini, berarti ada ketidakstabilan yang berlangsung di banyak tempat. Ya, satu tadi sudah pasti kita bicara mengenai ada Raja Salman, ada Presiden yang meninggal. Lalu juga ada dedolarisasi, dedolarisasi berdampak ke Amerika. Hal yang paling dikhawatirkan itu adalah inflasi berarti akan menyebabkan emas akan naik. Karena ada yang kehilangan nilainya, yaitu apa? Uangnya ada di kantong kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kenaikan emas itu adalah berita baik, menurut saya nggak juga. Kecuali kita sama sekali tidak memiliki aset lain selain emas. Oke. Kenapa? Karena selain emas berarti akan cenderung ada tekanan di situ. Bisnis ada tekanan. Tentunya investasi saham adalah berinvestasi pada perusahaannya. Juga ada tekanan di sana. Lalu juga kita berbicara mengenai ketidakstabilan. Itu juga akan berdampak banyak. Jadi, hal yang harus kita perhatikan bahwa dengan adanya kondisi seperti ini itu, ada kondisi yang disebut kita harus bijak dalam memilih. Nah, ini loh yang saya akan coba masuk ke dalam poin selanjutnya. Nah, sampai sini aman ya? Mau nanya dulu atau apa? Lanjut, lanjut. Oke, selanjut. Nah, saya akan coba lanjut yang namanya bijak. Mungkin kalau ingat-ingat pada beberapa waktu yang lalu, saya sempat bilang gini. Eh, kalau gitu ini bukan suatu lagi naik, bukan waktu yang tepat untuk membeli. Tapi kan ketika melihat harga hari ini, pasti yang mengikuti saran pada waktu itu enggak beli, pasti marah sama saya. Loh, kok sekarang kan terbukti naik? Pertama, saya tidak punya bola kristal. Yang kedua, lah, masa senang dengan ada yang namanya presiden yang meninggal? Kan aneh juga gitu kan? Lalu juga, misalnya Raja Salman yang lagi sakit. Apa juga senang? Kan enggak? Berarti benar dong, sebenarnya kita mesti hati-hati melihat harga mas ini. Nah, bijaknya itu apa? Pada akhirnya tetap, kita itu jangan pernah terlalu euforia ketika dia lagi naik. Jangan lupa loh, sebelum hari ini, perjalanan dari April sampai dengan hari ini, ada juga fase mas mengalami penurunan. Betul ya? Ya, itu mungkin lebih tepat untuk bisa membeli. Tapi, kalau misalnya kita dalam keadaan detik ini nih, tiba-tiba kita jadi terinspirasi membeli emas, ya kembali lagi. Itu menurut saya, kata-kata bijaknya jadi kurang bijak seperti itu. Oke, baik-baik-baik. Sedikit-sedikit, saya minta penjelasan Mas Raya. Apakah memang pasar emas yang mengalami pergerakan paling dramatis tahun ini juga didorong oleh sebuah data ekonomi yang penting? Dan juga pidato berasal dari Federal Reserve atau The Fed? Iya, saya lihat investor itu pada akhirnya, buka ini sudut pandang saya ya. Satu, yang paling diskhawatirkan itu sebenarnya berita mengenai Amerika itu tidak berhasil mendaratkan pesawat perekonomian dia itu dalam keadaan tidak crash landing, oh jadi crash landing kayak film, film korea diisi. Jadi dia tidak, dia landingnya tapi tabrakan gitu ya. Quote-unquote itu adalah terjadinya namanya resesi. Jangan lupa loh, bahwa ketika suku bunga dinaikkan dengan kencang, lalu mulai diturunkan, berdasarkan data yang pernah terjadi di Amerika, itu selalu kondisinya adalah resesi. Empat kali beruntun. Ya, jadi kata-kata resesi ini kan tidak disukai, yaitu pertumbuhan ekonomi negatif. Dua kuartal beruntun. Berarti kan ini repot sekali. Dan juga kita melihat bahwa hal ini kan sudah terjadi di Eropa. Itu kan juga bahaya terjadi di Amerika. Nah, jadi ketika mau diturunkan, sebenarnya ada sisi orang pertama, ada sisi yang pertama ini orang yang sudut pandang yang pertama, dia melakukan cash out. Dia pengen megang dolarnya, walaupun saya akan kehilangan nilai dolar saya, nggak apa-apa. Tapi saya tetap pegang uang. Berarti dia dengan sudut pandang pertama, yaitu cash is king. Yang kedua, yang kekhawatirannya adalah mereka itu tidak percaya dengan statement-statement ini mengambil sudut pandang bahwa mereka punya keyakinan bahwa terjadi resesi. Dia tidak mengambil konsep cash is king. Dia mengubahnya menjadi hedging. Saya akan ambil lindung nilainya. Ya, jadi masalah satunya. Pilihannya bagaimana? Kalau kita orang Indonesia, ngelihat dolar, kita akan menganggap bahwa dolar ini bagian dari hedging. Karena saya memegang mata uang yang lebih lemah. Tapi ketika saya sudah di Amerika, saya mau megang apa lagi? Selain dolar. Selain dolar itu sendiri, ya mega emas. Atau ya aliran zaman now, yaitu adalah kriptomania. Betul nggak? Jadi kan pilihannya orang yang ada di Amerika dengan memegang dolar. Ya bukan orang Amerika saja, orang yang memegang US dollar. Dia akan berpikir dengan sudut pandang yang tidak bisa seperti sama kita yang ada di Indonesia. Ya itu apa? Dia sudah punya pegang, pilihannya adalah pegang dolar atau pegang yang lain. Kalau dia pegang seperti aset yang ada di Indonesia, kalau di minggu lalu kita bilang kenapa orang melihat bahwa Indonesia oke, tapi kan tetap yang kita takutkan adalah satu, aspek hukum. Dua, untuk orang yang merasa bahwa investasi terlalu jauh, unkontrol, unmonitor, gitu kan. Itu kan juga menjadi kekhawatiran. Nah itu jadi dia akan lebih memilih, yaudah saya ambil yang nggak perlu dikontrol. Mas bentuknya kayak gitu, nggak pernah ada beda, berubah. Yes, yes, yes. Iya, jadi ya itulah poin-poin yang perlu kita pertimbangan dalam kita berinvestasi sebenarnya. Oke, baik-baik. Ini sebentar, kita coba kombinasikan mas ya, karena bicara masalah emas mungkin ini bicara masalah hedging atau lindung nilai. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp ini. Sebentar dari Ibu Mutia. Ibu Mutia. Ya, Ibu Mutia. Mas Rayan, saat malam saya baca pemberitaan hari ini bahwa harga emas dunia itu naik. Tapi emas anta malah turun, Mas Rayan. How could be? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya menariknya. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan harga emas itu dipengaruhi oleh dua. Dan yang kita harus ketahui adalah kondisi itu kan posisi harga emas itu di dunia itu kan bergerak secara dinamis. Karena yang kita lihat namanya adalah harga spot emas. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai perdagangan emas real, fisik, maka kan kita tidak akan mendapatkan fluktuasi secepat kita mengikuti harga spot emas. Ini adalah dua hal yang berbeda nih. Pasar fisik yang beneran pergi ke toko emas, tidak mungkin per detik diupdate harganya. Betul. Ya kan? Tapi kalau spot akan diupdate harganya. Jadi yang perlu kita perhatikan harga emas naik tinggi, masih dibaca. Eh itu kapan tuh kejadiannya? Itu kejadiannya jam berapa tuh spotnya lagi di capture. Bisa jadi ngambil angkanya pada saat memang lagi naik tinggi. Sama kayak hari ini kita pemberitan bitcoin dalam keadaan mengalami kenaikan sekencang. Ya tadi, sekarang mah udah mulai turun. Beda tuh gitu ya. Nah yang kedua harus kita perhatikan bahwa harga emas Indonesia itu dipengaruhi dua hal. Yaitu harga emas itu sendiri yang pertama. Yang kedua adalah nilai tukar dari rupiah terhadap USD. Nah, kalau kita perhatikan dalam waktu satu minggu, harga rupiah kita cenderung kita menguat sebenarnya. Karena pernah 16 ribu lebih dalam satu minggu, sekarang sudah 16 ribu kurang 10 perak. Jadi artinya kan kita posisinya dalam posisi yang cukup kuat di sini. Jadi dengan melihat seperti ini mungkin jadi meniadakan kenaikan itu sendiri. Karena contohnya adalah kenaikan harga emas itu dikonter dengan penguatan rupiah yang lebih besar penguatan rupiahnya. Ya jadi turun dong. Iya gitu. Jadi ada dua aspek di situ yang perlu kita perhatikan. Oh, ini pertanyaan Bu Mutia. Apakah ini mengancam untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar atau justru menghancurkan harga nilai emas di Indonesia? Khususnya Antam. Iya ini dua, makanya hal yang gak mudah dalam menganalisa itu kalau tidak melihat satu aspek saja. Makanya kan dikenal dengan namanya seteris paribus ya. Kalau pernah belajar dulu di sekolah, di kuliah itu adalah seteris paribus. Kalau semua parameter digoyang, gak ada yang bisa dianalisa. Dalam maksimalan untuk saling terhubung ya. Iya betul. Jadi kita ambil satu dulu ya. Kalau kita bicara mengenai di Indonesia, sebenarnya karena Indonesia itu, kita aspeknya dari sudut tanah produsen ya. Karena kita memiliki cadangan emas ya. Sebenarnya lebih happy harga emas naik. Oke. Gitu ya. Untuk emas yang mana nih? Emas ya, cadangan emas beneran. Oh, sisi. Iya, iya, iya. Karena kita punya barang ya. Iya, iya, iya. Jadi dengan kita punya cadangan emas yang besar, kita bisa menjual, maka secara otomatis kita diuntungkan dengan kenaikan harga emas. Nah, kembali lagi kalau bicara mengenai nilai tukar gitu ya. Nilai tukar itu kan dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa pada saat ini kita berhasil menguat, contohnya mungkin salah satunya kita bisa melihat adanya mulai kembali alur nilai investasi asing masuk ke Indonesia. Berarti kan money in flow, bukan money out flow ya. Nah, itu kan berarti membuat dolar melemah terhadap kita. Oke. Tapi ada yang kedua juga ya. Kalau kita lihat kan kita berhasil menekan hutang juga. Iya. Dengan menekan hutang kan berarti kan kita membayar bunga dengan lebih kecil secara dolar juga. Nah, itu juga menjadi salah satu katalis jangka pendeknya. Jadi, kalau dibilang berita baik, sebenarnya kalau kita adalah produsen, ya maka kita sebenarnya lebih suka bahwa kita lebih tinggi harga emasnya dan nilai tukar kita justru melemah sebenarnya. Coba deh kita renungkan. Coba sekarang semua orang yang kirim barang ke luar negeri. Bayangkan harga dolar 20 ribu. Harga emasnya naik jadi sekarang 2.400 jadi 3.000 USD. Nggak happy double untungnya, bener nggak? Iya. Tapi pertimbangannya adalah, tuh inflasi keberapa itu? Udah mulai kayak gini. Nggak, nggak, nggak kayak gini. Justru ini kan real kan. Ini adalah, ya itu kembali lagi. Kalau kita semua variable digoyang, kita tiba-tiba jadi bingung mau nganalisanya. Makanya harus ambil dulu satu saja yang berubah gitu loh. Baik, baik. Jawaban di film tadi di sesi berikut ya, Mas Renek. Ayo, ayo. Kita tetap bersama kami. Oke, Mas. Ini pertanyaan simpel dari Pak Pausan di Jakarta Utara. Pausan, halo Pak. Mas Ryan, tolong dijawab dong. Harga emas ini kan naik. Apakah memang penyebabnya hanya gara-gara kasus perang di Timur Tengah? Dan apakah ini yang pas momentumnya untuk menjual? Iya, bagus nih. Ini pertanyaannya jadi berlawanan dengan apakah saatnya waktu beli. Oke, jadi kalau bicara mengenai pergerakan komoditi itu memang sebenarnya lebih kepada kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu lebih dipengaruhi lah. Boleh dibilang, elemen-elemen itu lebih pengaruhi atas kenaikan dan penurunannya. Jadi, sedikit uniknya adalah emas itu tidak murni sebagai komoditi saja. Komoditi itu artinya memang dijadikan sebagai bahan baku dan lain sebagainya. Ada sih memang penggunaan emas pada handphone kita. Tapi kan juga dijadikan sebagai alat investasi di sini. Sebagian dijadikan sebagai alat tukar di sini. Jadi, memang jadi sedikit blending dari emas ini. Tapi tetap saja kita mengambil prinsip dagang sederhana. Yaitu kalau murah, mari dibeli. Kalau mahal, lebih baik dijual. Tapi hati-hati nih, ketika kita menjual, ada saran yang saya selalu terapkan dalam prinsip trading saya sebenarnya. Saya itu punya keyakinan, kalau saya melakukan keputusan saat ini, saya punya keyakinan bahwa bisa jadi saya salah. Loh, kok aneh? Kan aneh, orang kan selalu mengambil keputusan kalau berpikir dia benar gitu kan. Tapi kok ini mengambil keputusan selalu berpikir kalau ini ternyata saya salah? Loh, kenapa begitu? Kenapa ada konsep begini? Karena kalau kita mengambil keputusan dan kita yakin, maka yang terjadi, kita itu akan lebih nekat. Benar gak? Nah, di sini membuat kita jadi lebih gede belinya, lebih gede jualnya. Tapi ketika kita membeli atau menjual, kita punya keyakinan bisa jadi salah. Sampai ada satu prinsip yang lucu begini loh. Kalau orang misalnya beli saham atau apapun, saya bingung nih. Kenapa pasar selalu berlawanan sama saya ya? Dibeli turun, dijual naik. Dan itu seperti apa sesuatu yang sifatnya rahasia umum yang orang miliki. Lah ya sudah. Berarti kan tahu tuh keadaannya seperti itu. Jadi makanya perlu yang namanya jangan pede-pede amat. Misal, pada saat harga sudah mahal, dijual ya misalnya 25%, 30% dari yang dimiliki. Masih punya lagi. Contoh sederhana, kayak ini kita tidak ngomong emas ya. Kalau saya, emas itu tidak pernah sell. Dalam posisi 2024, tidak ada sell saya. Kenapa pertimbangan Ryan begitu? Karena yang saya lihat itu adalah kondisi Amerika. Karena kan yang memang lawan tandingnya itu sebenarnya lebih kepada dolar menurut saya. Kenapa bisa begitu? Iya, karena emas itu lawannya terakhir kan dolar. US dollar per try on, sebenar gak? Betul, betul ya. Berarti kan langsung berlawanan dengan dolar. Berarti saya punya keyakinan bahwa ada ketidakstabilan yang terjadi sepanjang tahun 2024 ini. Sudah terjadi dari 2023 sih. Gitu ya, dari dolar Amerika. Jadi saya posisinya adalah maintain buy. Ini saya kasih tips saya nih, tips saya sendiri ya. Tapi saya kembali lagi gitu. Apakah waktunya tempat untuk jual? Ya boleh saja ketika kita punya 100%, 30% saya jual. Nah tapi kejadiannya sama kayak bitcoin. Posisinya bitcoin sempat kemarin kan di berapa tuh ya, turun cukup jauh lah ya. Kita akumulasi. Perdagangan tiga hari terakhir itu, itu terasa secara teknikal itu berat naik. Jadi kalau teknikal itu ngeliat bahwa harga tertinggi, dia turun lagi. Harga tertinggi, dia turun lagi. Di situ sebenarnya sinyalnya sell kemarin. Saya sell gak? Sell 10%. Sell 10%. Hari ini udah kenceng. Itu event saya loh ya. Bukan bilang saya tuh jago. Enggak, pasti. Enggak, enggak. Tapi saya trading sudah lama. Saya trading sudah lama. Artinya sebenarnya saya punya pengalaman cukup panjang. Dan punya jantung serep lebih tebel. Lebih banyak. Apalagi tradingnya di kripto kan berarti jantung serepnya lebih banyak. Itu pun salah. Tapi salah yang gak menyebalkan. 10%-nya dijual, tapi sisanya kan naik. Ngikutin harga sekarang. Tuh kan. Coba setelah breakout naik. Tapi kira-tap aja 10% kalau saya tahu masa depan. Ya, kenapa saya jual kan bisa begitu. Betul. Gitu kira-kira. Oke, berarti sebetulnya kalau kita bicara masalah. Kita coba kotakan lagi ya mas Renda. Seandainya memang ini momentum yang pas untuk menjual. Strateginya apa kira-kira pas saya? Itu, sel parsial. Lebih ke sel parsial. Sel parsial. Udah obat paling benar. Membuat kita itu kalau kita turun. Kalau misalnya saya jual nih. Beneran turun. Saya bilang, ish untung saya udah sel 10%. Oke. Tapi ketika dia naik lagi kita bilang, ish untung saya cuma jual 10%. Untung terus. Untung terus. Lupa, tapi nanti dulu. Yang 90%-nya akan turun. Gak apa-apa. Selama kan kita punya outlook utamanya adalah, mas adalah sebuah investasi yang bagus. Sebuah lindung nilai yang bagus. Sebuah benda yang bernilai. Oke. Bottom line-nya di situ gitu loh. Makanya yang paling repot adalah kalau orang sudah punya dalam jumlah banyak, barangnya butut pula. Kan beda nih. Kita pegangnya emas loh. Bukan megang barang butut. Kan begitu. Oke. Berkebalikannya bagaimana? Kalau memang saatnya ini untuk membeli. Strateginya seperti apa? Oh, itu sudah kita bahas di sesi sebelumnya sebenarnya. Kalau kita, Mbak Smart Listener itu ngikutin. Saya bilang bahwa posisi yang lagi naik dengan kencang dibeli bijaksana sepertinya kurang deh. Oke. Walaupun ada yang memaksakan ya. Ya, namanya memaksa itu kan semua hal, gak pernah ada hal yang salah gitu ya. Kecuali Lusa mau nikah, perlu buat mas kawin lah ya. Boleh, itu ya. Oh lagi? Beda. Orang, bukan saya. Orang, oh. Saya dengarnya kecuali saya minggu depan mau nikah. Ceritanya siapa tahu ada yang mau nikah, perlu beli mas kawin. Lagi mahal loh ya. Kan beda. Kebutuhannya kan bukan itu fokusnya. Ya, ya, ya. Kasih penjelasan, Bang. Saya jadi gak buruk sangka, kan? Gak, ini masalah sinyalnya nih. Jadi, coba kalau Smart FM kirimin saya aset inventory yang baik agar sinyal saya bagus. Ada solusinya, Bang. Starlink, Starlink. Atau perlu siapin Starlink? Gak, gak usah. Ada solusinya. Kalau Elon Musk masih lama di Indonesia investasinya. Iya. Solusinya datang ke sini, live udah, selesai. Tuh, 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 tuh. Gue disekak. Dari tadi gue nyekak, gue disekak sekali. Lihat ya. Alus masuknya. Oke, kita kebawah rata ya. Oh, ini kenapa kebawah rata perempuan yang bertanya nih? Mas, karena mas. Karena mas adalah sesuatu yang menarik. Karena dipakai dengan perhiasan, orang senang dengan warnanya, kemilau-nya. Lalu juga sebagai suatu kendaraan investasi dan hal yang sudah diwariskan bertahun-tahun. Ya, wajar. Ini menurut saya bagus juga. Oke, baik. Ini Ibu Rata menanyakan begini. Saya baru bergabung nih, Mas Rain dan juga Mas Daril. Nah, apakah dengan judul kita hari ini tentang emas dunia yang naik sekian US dollar per toy ounce-nya, itu berpengaruh terhadap perkembangan harga jual-beli emas di Indonesia, khususnya untuk emas fisik? Harusnya akan terpengaruh, tapi jangan lupa karena kita itu dipengaruhi nilai tukar terhadap rupiah. Bila kita dalam posisi menguat rupiahnya, maka terasa tidak terasa kenaikannya. Apa sih terasa kenaikannya? Terasa tidak terasa tuh, apa sih? Ya, begitu emang. Oke, jadi sebetulnya jawabannya adalah? Ya, seharusnya memang secara normal akan mau ngalami kenaikan juga, ngikutin. Oke, baik-baik. Satu lagi, tadi ada Ibu Jenny mana ya? Blackpink ini, Jenny Blackpink ini. Jenny Kurniawan. Kira Blackpink. Kok kesitu sih larinya? Gak boleh apa gimana ya? Boleh aja. Kan anak muda, anak muda, milenial. Itu usia, kita udahlah. Iya, salip-salipan dikit. Udah nih pertanyaan nih, Ibu Jenny Kurniawan katanya. Berarti bisa dikatakan bahwa bijak, apa nih, oh, bijaknya kita untuk mengelola atau memanage investasi berupa emas itu sangat menguntungkan ya, Mas Ryan ya. Apalagi dengan harga atau kenaikan yang semakin beroktuatif dan tidak menentu. Apalagi di minggu-minggu terakhir ini. Nah, apa saran Mas Ryan untuk para investor khususnya yang berinvestasi di emas? Ya, saran saya gini ya. Pertama, bijak itu dalam sudut depannya kalau lagi naik hati-hati dalam beli. Intinya di situ. Karena common sense-nya adalah harusnya ketika naik, bukan waktu yang tepat untuk beli. Itu yang pertama. Prinsip dagang sederhana lah. Lalu yang kedua, kalau kita mau menjual gitu ya. Coba ambil salah satu tips yang saya sudah praktekan itu membuat saya tuh enak makan, enak tidur. Apa tuh? Ya itu tadi, partial buy dan partial sell. Partial buy dan partial sell. Jadi aturan beli dan aturan jualnya itu harus sama gitu. Harus adil. Jadi ada yang lucu gini, orang kalau mau beli, ruwetnya luar biasa. Tapi kalau jual, nggak pakai aturin yang ruwet. Itu berarti nggak equal treatment. Nggak sama treatment-nya. Harusnya kalau belinya gampang, jualnya juga harus menggunakan treatment yang sama. Itu gampang juga. Sehingga prinsip keadilan dalam kita memperlakukan segala sesuatunya selalu berimbang. Jadi kita lakukan prinsip belinya jangan sekaligus. Jualnya juga ambil prinsip jangan sekaligus. Seperti itu. Baik-baik. Kita balik dulu deh. Nanti kesambungan. Ya boleh. Satu jam terakhir. Pemberitaan di pagi hari ini, di pagi tadi maksud kami. Logam mulia itu membuka rekor harga baru. Bahkan pada hari Senin 20 Mei saja, harga emas di pasar spot itu ada di angka 2417,6 USD per try ors. Secara persentase naik 0,14% dan menjadi rekor tertinggi di sepanjang sejarah. Bahkan harga emas naik 3,54% dalam satu minggu terakhir secara point-to-point. Bahkan selama sebulan kebelakang harganya bertambah 3,74%. Apakah ini momentum yang pas untuk menjual? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Refilbert apa strateginya. Kalau memang Anda menganggap ini momentum yang pas untuk membeli, strateginya juga sudah dijabarkan. Nah bagaimana dengan keputusan Anda? Apakah Anda akan jual atau beli? Ada banyak kondisi-kondisi yang mungkin perlu dipertimbangkan ya Mas Renda. Ketika kita harus menjual atau juga harus membeli. Nah pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang ini strategi terbaik yang harus disampaikan. Apalagi hal penting yang mungkin menjadi sebuah inspirasi kita malam hari ini Mas Renda. Oke, kita fokus kadang-kadang kepada apa yang mesti dibeli dan kapan harus beli. Jadi selalu fokus di sana. Nah karena kita berpikir bahwa ada sebuah ilmu tidak adil yang orang lain ketahui yang saya tidak ketahui. Ya memang betul, ya memang ada hal seperti itu gitu ya. Makanya kita perlu belajar, kita memiliki komunitas yang tepat, kita memiliki guru yang baik. Membuat kita bisa berkembang dan bertumbuh. Itulah secret recipe-nya ya. Tapi kita kadang-kadang lupa pada poin yang lebih awal lagi. Yaitu yang dibeli pakai uang itu, uangnya dari mana dan berapa banyak. Ini jauh lebih penting secara bottom line-nya daripada kita berbicara mengenai apa yang dibeli dan kita masih beli di harga berapa. Jadi kalau misalnya ada orang yang begini, menetapkan untuk membeli setiap tanggal 21 Mei 2024 Mas. Berarti hari ini adalah waktu dia beli dong. Iya, iya. Berarti secara tidak langsung dengan dia sudah menetapkan tanggal 21 Mei 2024 yang sudah dia lakukan selama 5 tahun terakhir. Selalu membeli di setiap tanggal 21. Berarti ketika dia dengar siaran ini, kita bisa bilang, ih salah kamu tidak bijak. Orang harga lagi mahal, bener gak? Nah, ini karena apa? Karena dia tidak melihat bahwa ada sebuah rencana yang dilakukan ternyata dibelinya harus berkala. Dengan nominal sekian. Nah, jadi itu datangnya dari mana? Karena datangnya dari orang ini melakukan pembelian berkala setiap bulan, selalu setiap tanggal 21. Sehingga sebenarnya ketika dia sudah disiplin melakukan, dia tidak perlu lagi mengetahui mengenai harganya lagi mahal atau lagi murah. Oke. Jadi ketika kita sudah memiliki satu yang lebih depan lagi yaitu ya namanya adalah punya yang namanya financial planning yang baik dan juga perencanaan investasi penempatan, investasi secara nominal yang sudah baik dan disiplin. Maka sebenarnya perul untuk membeli ketika murah dan mahal bisa saja kita tidak perlu lakukan. Justru kalau dia mengubah rulenya sendiri, oh iya lagi naik ya. Ya, saya tunda deh. Jadi dia malah mencederai sebuah konsistensi ataupun disiplin yang sudah dia mau bangun. Tiba-tiba jadi agak sedikit beda ya tonenya ya dari sesi 1, 2, dan 3 gitu. Jangan lupa. Nah, yang selanjutnya adalah banyak orang yang fokus untuk membeli harga murah tapi dia membeli dalam jumlah yang sedikit. Gak ada gunanya. Loh, kok bisa gak ada gunanya? Lihat coba sekarang. Anggaplah kita berhasil membeli emas di harga berapa? Mungkin di 1.200 per USD per trion. Hari ini mudah menjadi 2.400, artinya sudah naik 100% tapi cuma punyanya adalah 0,01 trion. Gak ada artinya, kenaikan itu tidak ada artinya. Karena dia sebenarnya cuma naik dari kalau 1.200, 1 trion, 0,120 berarti 0,01 adalah 12 dolar. Keren sih 100% tapi ternyata cuma punya 0,01. Gak ada gunanya. Keren sih naiknya dari beli emas di harga 100 ribu. Sekarang udah nyampe sejutaan. Keren tapi punyanya 1 gram. Gak ada artinya, betul gak? Lebih baik orang yang membeli selalu mendekati harga tertinggi, tapi dia punya 5 kilo. Iya kan? Jadi apa yang kita bahas dari 1 sampai 3, kita berbicara mengenai bijaknya untuk tidak membeli dalam keadaan harga mahal. Lalu juga kita juga punya pemahaman bahwa tidak perlu membeli secara dan menjual secara tidak parsial, artinya full amount secara terus-menerus. Tapi di sesi keempat ini saya mau cerita dengan sudut pandang yang berbeda di sini. Bahwa di sini itu adalah, pada akhirnya adalah kalau kita sudah tentukan bahwa emas adalah sesuatu yang baik. Layak untuk kita miliki. Kadang-kadang kita jadi tidak terlalu penting mengenai harganya lagi mahal atau murah loh. Karena apa? Karena kita sudah mencenangkan suatu aturan, saya setiap tanggal 21, karena tanggal 21 adalah saya punya gajian, bisa jadi. Saya akan beli, agar orangnya gak kepake. Itu jauh lebih bagus. Daripada dia tiba-tiba bilang, saya jangan tunda dulu deh, uangnya kepake. Akhirnya punya gak? Mau dia naik, mau turun tetap aja gak punya. Iya, jadi ini menjadi agak sedikit beda dengan sesi 1 sampai 3 ya sekali-sekali kan boleh, kalau nonton film kan begitu. Betul, betul. Jangan di rumah mulu, di luar rumah ya. Jadi agak lebih elegan gitu loh pencapaian. Nah, 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 nah. Enggak, enggak ngeremet kemana-mana kok. Udah dikunci di situ aja. Oke, mas ini akan ada kemungkinan naik lagi kah mungkin harga mas? Rediksi aja. Kalau ada berita buruk selanjutnya nih ada lagi. Dalam hal apa kan kayaknya probabilitas kontinu beritanya kan dari itu ke itu aja kan? Enggak juga loh. Ini tiba-tiba ada presiden meninggal dunia loh. Emang ada yang bisa sudah ngerancannya 2 bulan lalu? Itu kalau ada... Enggak, maksudnya yang lebih stable newsnya itu kan perang Israel, kemudian Israel, Rusia, dan lain macamnya gitu. Ya, tapi mungkin kita juga gak tau ternyata ada join to the party. Orang yang mau tiba-tiba ikutan join perang baru, kita mana tau. Oke, oke. Jadi harus terus ya, ada juga cerdas untuk menyingkapinya. Apakah saat jual atau beli ya? Iya, dalam keadaan yang tidak stabil seperti ini, pasti tuh ada satu yang mau mengambil, menyalip di tikungan untuk menguasai dunia, bukan Amerika doa. Ya kan, mumpung lagi pesohornya lagi kurang kuat, saatnya saya itu panjat sosial, kan bisa juga begitu. Atau juga yang sudah dalam kondisi tidak baik seperti Amerika, dia mengambil sebuah tindakan-tindakan tertentu untuk mengamankan dirinya jadi lebih egois. Kan kita juga tidak tahu di situ ya. Jadi kita tidak bisa, kita mesti melihat bahwa ini keadaan uncertainty. Ini kayak kita tuh lagi trombang ambing gitu. Jadi investasi tetap harus dilakukan dalam keadaan yang tidak stabil ini. Karena dalam keadaan yang tidak stabil ini biasanya investasi-investasi atau instrumen-instrumen yang tidak sustain, tidak kuat, itu bahkan bukannya turun, tapi hilang dari peredaran. Ya sudah, berarti itu adalah babak eliminasi secara kita tidak perlu effort gitu kan. Tapi ya tetap saja, kita tetap harus hati-hati bahwa siapa sih yang suka investasinya rugi? Gak ada jawabannya. Tapi tetap aja kita harus mengambil sikap-sikap yang penuh dengan prinsip kehati-hatian. Bukan pengecut loh, beda ya. Orang pengecut itu kan, kadang-kadang orang bedanya tipis gitu. Orang melihat itu kamu pengecut, bukan ini hati-hati ya pengecut, gak susah. Atau begini, kamu gak beli dulu ya, emang kamu gak punya duit? Ah ya, ini beda lagi. Baik Mas, 3 menit terakhir kita review dan kita konklusikan, silahkan. Kembali saya pertegas bahwa pada hari ini kita mengambil 4 sesi dengan 4 pesan yang berbeda. Yang pertama, di awal kita bilang bahwa emas itu ternyata lebih banyak berteman dengan berita buruk. Semakin banyak buruk, dia semakin naik. Sebenarnya investasi emas ya kayak gitu, karena itulah namanya lindung nilai gitu, hedging gitu ya. Lalu, yang kedua, saya sudah sebutkan bahwa tadi ketika kita dalam keadaan naik, sebenarnya bila kita tidak dalam posisi memiliki, tiba-tiba kita mau ikut-ikutan memiliki, itu tidak bijak. Salah gak ada, kata salah tuh enggak, tapi tidak bijak saja. Lalu yang ketiga, kalau kita berbicara mengenai waktu yang tepat untuk membeli dan menjual, sebenarnya tidak pernah ada yang tahu pasti. Contohnya, siapa tahu ada Raja Salman sakit, siapa tahu ada presiden terhadap meninggal. Itu menjadi suatu ketidakstabilan baru. Dan itu yang akan mempengaruhi harga emas. Makanya, jangan melakukan buy all dan sell all. Sehingga mindset kita tetap baik terhadap instrumen tersebut. Di sesi keempat, saya mau coba kasih tahu bahwa, bisa saja tidak perlu mengikuti nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga tadi, kalau kita sudah disiplin akan rencananya. Kalau saya memang it's time to buy di hari ini secara berkala setiap 30 hari sekarang, ya, Anda bisa keep going hal itu. Kenapa? Karena ternyata, jago sekalipun membeli di waktu yang tepat, tapi jumlahnya sedikit, se-uprate, itu tidak ada artinya dibandingkan Anda untungnya sedikit, tapi punyanya banyak. Punyanya banyak itu, ya kalau punya tujuan investasi yang bagus, punya ketahanan dan kedisiplinan yang baik, dan itu ternyata mengalahkan sesi satu sampai sesi tiga tahun. Ada silenya kuat, ya. Oke, ada buku belajar, Kak, untuk hal ini, Mas Ryan? Jujurnya, Mas itu saya punya satu buku yang saya tulis bareng sama partner saya, namanya Abraham. Dia punya konsep yang keren, yaitu bagaimana strategi membeli emas diskon 50% selalu. Yes, betul. Kita tidak membeli emas fisik, tapi sebenarnya membeli emas fisik fungsinya apa? Karena kan repot menyimpannya. Nah, itu bisa cari buku warnanya ungu. Ya, buku tersebut keren sekali, karena kita mencoba untuk sharing bahwa ada terifatif transaksi, ada spot trading. Nah, tapi banyak orang bilang, ini yang namanya trading di bursa berjangka kan bahaya. Ya, ngasih Lamborghini, tapi ke anak umur 4 tahun digas, ya semua bahaya. Orang tidak mengerti, kan gitu. Ya, ya. Silahkan kalau mau cari bukunya, kalau bingung, sulitan, coba DM saya di Instagram, silahkan. Ya, nggak ketinggalan, nggak ketinggalan. DM saya di Instagram, catang biru. Penting banget itu. Kalau kalian thank you malam hari ini, tetap semangat beraktivitas ya. Terima kasih. Dan selamat menikmati, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.